Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau membuat martabak manis dengan tepron Langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu 45 gram gula pasir Setengah sendok makan baking powder Sejumput garam, lalu aduk sampai rata Setelah cukup rata, masukkan 1 butir telur Lalu aduk dan tambahkan 300 ml air Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk Dan aduk sampai rata Setelah rata, masukkan 1 sachet panili bubuk Lalu aduk Masukkan setengah sendok makan soda kue Lalu aduk Setelah semuanya tercampur dengan rata Tutup adonan dengan kain Lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam Nah setelah 1 jam Hasilnya akan kental seperti ini Dan sekarang panaskan tepron Oleskan mentega secukupnya Lalu masukkan adonan martabaknya Ini baru setengah matang Lalu tambahkan gula pasir secukupnya Nah selagi masih panas Olesi mentega secukupnya Lalu kasih topping keju parut secukupnya Dan tambahkan susu kental manis Sekarang Belah tengah Tapi jangan sampai putus Karena ini untuk memudahkan melipatnya aja Setelah dilipat Setelah dilipat Disini aku kasih Sedikit mentega diatasnya Lalu kita potong sesuai selera Dan ini hasilnya Mantap banget kan Oh iya Satu adonan ini menghasilkan Dua tepron martabak Namun disini Saya pos untuk yang pertama aja Sisanya belum saya masak Nah itu caraku untuk membuat Martabak tepron Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh